Banjir darah di Pulau Neraka Jilid 6. Di antara keempat rempe gagah yang datang ke Pulau Neraka itu, kepandaian kakek Sigueng lah yang tertinggi, tapi kalau dibandingkan dengan kepunsuan pehkut Sin ia masih kalah jauh. Maka kini, waktu dirinya diserang begitu rupa, ia tahu bahwa dirinya bukanlah menjadi tandingan pemimpin dari pehkut Kiau. Ia segera meneriaki kedua saudara angkatnya untuk ikut membantu megerubuti mpe ganas tapi gagah dari T.E. Gatu ini. Au Yan Hang tidak takut biar dirinya dikerubuti, ia bertempur sama lincahnya seperti sebelumnya. Badannya bergerakian kemari dengan susah diduga terlebih dahulu, setiap kali serangannya setengah sungguh-sungguh dan merupakan juga sebagai pancingan. Itulah gerakan Ye U Chin Chiang, pukulan hajal dan nyata. Satu waktu, sehabis berkelit, Beng In Sian Su seperti mendapat keserempatan, ia menyodohkan tongkat bulan sabitnya dengan sekuat tenaga. Tak taunya itu hanyalah merupakan pancingan pehkut Sin Kun saja, sebab begitu si paderi menyodohkan senjatanya, ia injak dengan kakinya. Begitu hebat dan berat injakan itu, hampir saja Beng In melepaskan senjatanya. Bersamaan dengan itu, pukulansi. Kakek ganas telah mengarah batok kepalanya. Cepat lagi ganas serangan tersebut, nampaknya Cian Ciu Tatmo takkan dapat mengegoskan hajaran tersebut. Baiknya di dalam keadaan kritis baginya, telah menyambar lima titik terang ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh pehkut Sin Kun. Biar bagaimana kosnya. Oh Hian Hong, tapi toh dirinya tetap seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging. Maka waktu melihat diserang oleh senjata gelap, kelima bagian yang berbahaya lagi, ia jadi terpaksa membatalkan serangannya dan melompas sambil berpoksai, berjungkir balik, ke atas udara. Waktu turunnya, ia segera menerjang ke arah Huai San Kie. Cepat ketiga kakek gagah mengegoskan diri. Dalam pada itu sengguan segera berkata, tunggu sebentar, aku ada omongan yang hendak disampaikan padamu. Pohkut Sin Kun tertawa besar, sambil mundur beberapa tindak, ia berkata dengan sombongnya, rupanya kini kalian telah mengetahui kelihayan Kiao Chou Mu, maka lekaslah kalian berlutut di hadapanku sambil menganggukan kepala untuk meminta ampun, dengan begitu mungkin aku masih bisa menaruh belas kasehan untuk mengampuni kalian. Jangan kah sombong, owe lo oko ai, kata sengguan, lalu sambil menunjuk ke arah istri beserta putri Hian Hong, yang kala itu dijaga oleh Ciong Peng, yang tadi menyerang dengan cip kiat sincinnya untuk menolong bangin Sian Su. Mpeng Kuen telah berkata lagi, lihatkah kau, bahwa jiwa anak dan istrimu kini telah berada di tangan kami. Jangan kau buru-buru merasa puas, orang-orangmu sendiri telah ada enam orang yang jatuh di tangan. Su Chou Yamu, tiga, laki-laki dan tiga wanita. HMM, tidak lama lagi kalian juga akan mengikuti nasib mereka owe yang hang mengejek. Jangan kau mimpi owe lo oko ai, takkan mudah kau berbuat terhadap kami seperti apa yang kau ucapkan barusan. Namun begitu, aku mempunyai usul, kini kita masing-masing mempunyai tawanan, sebaiknya kita tukar saja kata sengguan tak mau kalah hawa. Kau omong seenaknya saja, mana ada aturan dua tukar enam? Tanda seru. Pehut Sin Kun bilang sambil tertawa besar. Tak ku sangka bahwa owe yang hang yang tergagah dan menjadi pemimpin satu partai sesat begitu kecil nyalinya, ejek sengguan. Apa kau bilang? Aku kata nyalimu kecil. Sebab kalau tidak begitu, masakan dengan menambah enam orang dari pihak kami saja kau takut. Bila kau benar seorang pemberani, takkan kau halangi pertukaran kita yang adil ini, Empeg Wen terus membakar kemarahan lawannya. HMMM, kau kira aku takut? Baik, kita boleh menukar masing-masing tawanan kata Hian Hong dengan suara keras. Sebabnya Pak Kut Sin Kun mau melulus permintaan kawanan orang gagah, pertama terdorong oleh perasaan pangs hatinya, keduanya ia berpikir bahwa di antara keenam orang tawanan, hanya seorang saja yang masih sadar seperti manusia biasa, sisanya telah menjadi mayat hidup semua. Selesai membentak, ia berpaling ke arah Hang Ko dan Hang Tong dan berkata, Hei Ji Yee, anakku, lekas kalian pergi ke istana untuk membebaskan keenam orang tawanan. Baik aja, sahut kedua bocah dengan suara hampir berbareng. Tak berselang lama, mereka telah kembali lagi dengan diiring oleh sebaris mayat hidup yang berpakaian serba kuning, dengan mengiringi enam orang, yang waktu ditegaskan, mereka adalah Hyo Cheng Tong, Gui Piao Hiang, Gui Tian Cho, Chu Kian Kong, Tu Lichu dan Hon Shok Leng. Selain Piao Hiang seorang yang masih sadar seperti manusia biasa, lima orang lainnya telah pudar pandangan hidupnya serta jalannya seperti mayat, kaku lagi berat. Lepaskan mereka perintah Hian Hang sewaktu mereka telah berada di hadapan orang banyak. Oe Ye Yee Hock Chiang, kawanan mayat hidup berpakaian serba kuning, menurut perintah, melepaskan serta menterong mereka ke hadapan orang gagah. Begitu terlepas, Piao Hiang lantas lari ke samping bongsan Kiam Hek, dengan muka bercucuran air matu Iyami manggil, Chiang Chiang Puei. Kini aku telah melepaskan mereka, kalian juga harus melepaskan dua orang kumentak Hian Hong. Sebagai seorang gagah yang menepati Janyi, biar bagaimana harus melakukan apa yang pernah diucapkannya barusan. Sambil menghela nafas Chiang Peng sudah hendak melepaskan Li Chiang beserta putrinya. Tunggu dulu Chiang Chiang Puei ujar Piao Hiang perlahan, kau tak usah terburu-buru melepaskan mereka. Baik kita menipunya sekali lagi untuk mengajaknya bertempur di tepi laut. Setelah mama baru kau lepaskan mereka. Apa maksud mutip Jiyie? Meugapa kita harus bertempur di tepi laut dengannya tanya. Chiang Peng Piao Hiang sudah lantas memberi penjelasan di pinggir kuping Chiang Peng, secara tak sengaja aku mendengar percakapan dari orang-orang pahkut Kiao yang berpakaian serba merah yang mengatakan bahwa setiap orang yang telah dijadikan mayat hidup, asal tidak lewat seratus hari tersebut, kalau dimasukkan garam ke dalam mulutnya sebanyak sekali, ingatannya akan pulih kembali. Keterangan itu membuat bang San Kiam Hek jadi sangat girang, tahulah ia mengapa Nonagui memintanya untuk bertempur di tepi laut. Sebab pandai kata Yu Chiang Tong dan lain-lainnya dapat disedarkan kembali, dengan menggabungkan tenaga mereka, biar bagaimana lihainya Ou Hian Hong, dengan bertambahnya tenaga, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Berpikir sampai di situ, Bong San Kiam Hek segera berkata dengan suara yang sengaja ditinggikan, kau menyuruh melepaskan orang-orang Renu, Owe Lo Oko Ai, itu mudah kami lakukan. Tapi harus di tepi laut. Kalian jangan berbicara seenaknya saja, mengapa harus ke tepi laut kalian baru mau melepaskan orang-orangku mentak pemimpin dari Pekut Kiau. Betul kau telah melepaskan ke enam teman kami dan sudah seharusnya kami juga melepaskan orangmu. Tapi harus kau ketahui, lima orang yang kau lepas itu telah menjadi mayat hidup dan tak ada gunanya bagi kami. Hanya harus kau ketahui, bahwa kami mempunyai adat yang aneh, andai kata harus mati, lebih baik kami mati di laut daripada di darat Ciong Peng kata. Di lain pihak, Hu Hai Sam Kie, waktu melihat Piau He yang berkasak kusuk dengan Ciong Peng, tentunya pasti ada apa-apa yang tengah dibicarakan untuk menghadapi si setan tua. Maka sampai ketika mendengar perkataan terakhir dari temannya, mereka lantas menimpali, betul, kami mempunyai adat aneh itu. Hai, Elo Oko Ai U, beranikah engkau menghadapi kami di sana? Oh Yan Hang tidak lantas menjawab, setelah berpikir sebentar, ia baru berkata, kalian kira aku takut, mari kita pergi ke sana melihat usahanya berhasil, ia Oh Hi yang jadi sangat girang, ia segera berkata kepada Ceng Tong berlima, lekas kalian ikut aku. Kelima orang itu menurut apa yang diperintahkan oleh Nona Gui. Ho Ali Chi yang ibu dan anak masing-masing digendong oleh Bong San Kiam Hek dan Hon Bing. Jarak antara mereka dengan tepi pantai hanyalah beberapa ratus langkah saja. Maka di dalam sekejap mat mereka telah sampai ke tempat yang dimaksud. Aku mantasye Wielo Ociampo E tolong menghadapi Pahkut Sinkun dalam beberapa puluh geberak, aku hendak mengobati beberapa orang yang telah menjadi mayat hidup. Bila telah berhasil, aku akan segera datang membantu kata Piao Hi yang dengan suara cukup keras. Selesai berkata, ia tarik leher ayahnya, kemudian menyelesapkannya ke dalam air laut. Melihat ini barulah Pahkut Sinkun sadar bahwa dirinya kena ditipu oleh orang banyak. Ia menjadi sangat marah dan segera lompat menerkam ke arah Hu Hai Sam Kie. Guai Sang Guan bertiga juga tidak mau kalah sigap. Habis mengegos, mereka masing-masing balas menyerang, mereka bertempur dengan bergilir, bila satu maju, dua lainnya menjaga keselamatan temannya. Kalau dua yang menyerang, yang satu melindunginya. Demikianlah, pertempuran ini lain daripada yang lain, bukan saja dilakukan dengan cepat dan di luar dugaan, namun setiap serangan pasti mengarah ke bagian yang berbahaya. Biar bagaimana jagonya Hu Hai Sam Kie, tapi perlalian lahan, tapi tetap, mereka, telah berada di bawah angin. Melihat ini, Ciong Penglantas menceburkan diri ke dalam gelanggang, ikut membantu ketiga temannya. Keadaan boleh dikata menjadi seimbang kembali. Sebentar saja 30 jurus lebih telah dilalui. Di lain pihak, Ayah Piao Hi yang setelah menelan air laut cukup banyak, mendadain jadi muntah-muntah, mengeluarkan cairan yang berwarna kuning. Lewat sesaat, kesadarannya mulai pulih, maka bertanyalah ia kepada putrinya, apa yang sedang kau lakukan Hi yang Jie? Mengapa kini bisa berada di sini? Melihat usahanya membawa Basil, Nonagui jadi sangat girang, ia berkata pada ayahnya, Adjah, lekas kau tulong paman dan lainnya guna membebaskan mereka dari pengaruh racun dari pihak pehkut Kiao. Begitu habis berkata, ia lantas memegang kepala licu dan menyelesapkannya ke dalam air. Pada mulanya Tianco masih merasa heran, tapi belakangan, waktu ia melihat keempat orang gagah tengah menghadapi pehkutal Oko Ai serta keadaan Cheng Tong dan lainnya, tahulah ia apa yang tengah terjadi. Ia lantas menelat perbuatan anaknya, menelungkupkan kepala Cheng Tong ke dalam air laut. Tak berselang lama, Cheng Tong dan lain-lainnya telah dibikin sadar semua. Ciong Peng yang sambil bertempur terus memperhatikan keadaan di pihak Piao Hiang, waktu melihat usaha Nonagui berhasil seluruhnya dengan memuaskan, ia segera berteriak, kalian lekas kemari untuk membantu memusnahkan orang tua yang keji ini. Sambil membentak Tianco sudah hendak majukan diri, tapi telah keburu ditarik leher bayunya seraya-seraya membisiki, Tia Tia, gunakanlah senjata ini. Setelah menerima pedang, Tianco ikut masuk ke dalam gelanggang pertempuran. Begitu juga Cuceng Tong berserta kedua anaknya, hanya sayang pada saat itu mereka tak bersenjata. Hendak menggunakan senjata cambuk dan gadung dari pitia beserta ibunya, tak biasa mereka lakukan, hingga tak sesuai dengan gerakan mereka. Maka kemudian, mereka lantas mengundurkan diri lagi dan menonton pertandingan seruh dari sebelah samping. Tiba-tiba di atas laut tompak mendatangi sebuah kapal aneh berwarna hitam, dengan kecepatan luar biasa benda itu menuju ke pantai. Melihat mana Piao Hen jadi sangat girang, ia meneriaki kawan-kawannya, lihat Hekweye, orang yang mengantarkan senjata telah sampai. Orang banyak tak mengerti apa yang dimaksud olehnya, mereka bengong memandang ke kapal aneh yang makin lama makin dekat, tak lama benda, itu telah menepi. Tanpa berkata, Nona Gui lantas menggunakan gerakan Liu Kin Eng Hong, kapas terbang terbawa angin, badannya melambung tinggi dan menuju ke atas kapal aneh tersebut. Baru saja Piao Hen yang menyajakan kakinya di atasnya, dari dalam geladak telah keluar satu mayat hidup yang, berpakaian serba kuning. Tanpa mengenal kasihan lagi Cui Piao Hen yang menggerakkan kakinya dengan memakai gaya Yan Xiang Hui, wale terbang berpasangan, menyusul dengan terlihatnya terceburnya Oe Yei Ehok Chiang itu. Dari pintu geladak telah muncul satu lainnya, mayat hidup itu yang baru ini menggenggar ngolok. Dengan sebuah gerakan yang lincah lagi cepat, si Nona telah berhasil merebut senjata musuh dengan memakai gajah Kin Na Chiu, setelah mana ia melemparkan golok tersebut ke darat seraya berteriak, lekas sambut senjata ini. Barulah sekarang orang banyak tahu akan makna perkataan dari Nona itu barusan. Cheng Tong cepat-cepat menyambutinya, lalu ia pun melompat ke kapal dan mendobrak pintu geladak, di dalamnya terdapat lebih kurang 20 mayat hidup, ditambah 3 orang tawanan yang diikat kencang sekali, mereka tak lain daripada Hong Tiong Hou, Mpe Siong Hou bersama anaknya, entah sejak kapan mereka bisa jatuh kembali ke tangan kawanan mayat hidup. Sambil membentak keras Cheng Tong mengubat-ngabitkan senjatanya Kian Kemari, membikin kawanan mayat hidup jadi kebuakan untuk mengegoskannya, apalagi hendak mengeluarkan kepandaian masing-masing, sudah tak mungkin, sebab peruangan tersebut sempit sekali. Maka tak heran, di dalam tempo sekejap saja, telah ada 5-6 orang yang kena dilukainya. Ditambah pula belakangan Piauhi yang melontarkan Cip Kiat Sincin, yang mengarah selalu ke bagian lemah dari lawannya, membikin kawanan mayat hidup jadi sangat kacau dan umumnya mereka berusaha meloloskan diri keluar dari ruangan itu, untuk kemudian menceburkan diri ke laut. Piauhi yang bersama pamannya dengan enaknya memunguti senjata lawannya, kemudian melemparkan ke darat dengan disambuti oleh Kian Kong dan lain-lainnya. Dengan adanya senjata di tangan, nyali mereka lebih besar jauh daripada bertangan kosong barusan, mereka semuanya meluruk ke medan pertempuran, mengurung diri Pahkut Sincun. Kala itu kedua anak angkat Pahkut Sincun telah meniup semacam tanda, tak berselang lama, dari sekitar pulau telah. Bermunculan kawan-kawan dari mayat hidup, mereka menyerbu bagaikan gelombang yang tengah mengamuk. Melihat itu Lijiang jadi sangat terkejut, segera ia meneriaki kawanan orang gagah, Ewe Hekwe Ye, kawanan Pahkut Kiaw telah mengurung kira, Elms meloloskan diri. Ketika mendengar teriakan itu, Pahkut Sincun jadi terperanjat, barulah ia insyaf kini bahwa istri dan anak perempuannya telah menyeberang ke pihak musuh, ia mengeluarkan tertawa besar yang sangat menusuk pendengaran. Wanita busuk Sihun, Inikah pembalasanmu atas perlakuanku yang cukup baik selama ini? Kau lihat tal, setelah aku berhasil membereskan kunyu kecil ini, akan kuatur sebuah perjalanan bagimu untuk menemui Giamelo Oong, begitu juga anakmu. Ciong Peng mendadak ngeom dapat satu akal, ia melompat keluar gelanggang pertempuran, lalu dengan kecepatan luar biasa ia membebaskan Totokan Lijiang bersama puterinya seraya berkata, tolong kalian halangi kawanan mayat hidup supaya jangan maju terlebih jauh. Lekas. Permintaan M. Peciong ini membuat sadar pitia bersama ibunya, sebab pada biasanya, bila pahkut Sihun kun berhalangan, merekalah yang mewakilinya. Jadi semua anggota dari pahkut Kiau, selain mendengar kata serta perintah dari pemimpin Nireka, mereka juga patuh terhadap kedua wanita ini. Tanpa berkata, mereka menyongsong kedatangan kawanan mayat hidup, Guwira mencegah kemajuan mereka terlebih jauh. Ooyan Hang juga tidak mau kalah pengaruh, biar ia lagi repot, ia lantas memerintahkan kedua anak angkatnya, Gou Jie dan Tong Jie, lekas halangi kedua wanita bangsat itu. Sehabis menghiakan, kedua bocah itu terus menjalankan perintah, menyusul dan mencoba menghalangi Li Chiang bersama, anaknya. Namun biar bagaimana, ilmu entengi tubuh mereka masih kalah jauh terhadap wanita yang lari duluan, sebab kala itu Li Chiang telah mengeluarkan kelenengan emas dan menggoyang gojangkannya beberapa kali, barisan kawanan mayat hidup yang berada paling depan lantas berhenti bergerak. Di lain pihak Pitya juga mengeluarkan benda yang sama dan melakukan perbuatan yang serupa dengan ibunya, hasilnya pun sama juga, barisan lain berhenti pula. Kala itu kedua oka-ocah tadi telah sampai di situ, mereka segera membentak, wanita-wanita yang tak tabu diri, selama ini suhu toh memperlakukan kamu baik-baik, mengapa kalian melakukan perbuatan yang tak mengenal budi ini? Rupanya kalian telah bosan hidup. Li Chiang bersama anaknya jadi sangat marah, serentak mereka menerjang kedua bocah yang lancang mulut ini. Dan sudah tentu, bahwa Hang Kou dan Hang Tong bukanlah menjadi tandingan dari ibu dan anak ini, pada suatu ketika, sambil sama-sama melompat mundur, mereka masing-masing mengeuarkan senjata gelapnya dan serentak ditimpukan ke arah Pitya berdua. Senjata yang dilontarkan oleh kedua bocah itu adalah ajaran tunggal dari Ok Ao Hian Hong, yang bila terkena angin lantas meledak dan riang mengeluarkan asap beracun yang bisa membuat orang semaput. Tapi Li Chiang berdua juga berasal dari orang-orang Pahkut Kiao, malah menjadi istri dan anak dari perkumpulan itu juga, mana bisa mereka kena diserang secara begitu mudah. Melihat kedua bocah memakai senjata tersebut, mereka cepat-cepat melompat ke tempat yang berlawanan angin, dengan begitu mereka jadi lolos tanpa menderita rugi suatu apapun. Namun mereka jadi sangat gusar, Pitya dengan kecepatan luar biasa melontarkan tiga buah senjata gelapnya, kedua bocah ini cepat-cepat memencarkan diri untuk mengegoskan serangan itu. Tak tahunya, baru saja mereka berhasil menyejakan kaki, telah dihujani pehuteng oleh Li Chiang, Ta'am pun lagi dada dan leher Hang Go dan Hang Tong tepat terserang, sambil mengaduh, tubuh mereka terkapar di tanah dan menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dengan matinya kedua saudara Hong, Pahkut Sin Hun telah kehilangan dua orang pembantunya yang dapat diandalkannya. Kala itu ia melihat Li Chiang bersama puterinya tengah menggiring kawanan mayat hidat ke tepi pantai, yang membuatnya di samping kebuakan pun menjadi sangat gusar. Hingga belakangan, di dalam keadaan gugupnya, ia bertekad hendak menggunakan Tai Eng Hian Kong-nya yang belum selesai ia latih. Ia angkat tangan kanannya, angin kencang yang sangat dingin segera menyerang sengguan. Empeg Wen tak mau berlaku gegabah, cepat-cepat ia mengaguskan diri seraya memperingatkan kedua saudara angkatnya, hati-hati J.E.T.E., Sam T.E.O. Yan Hong tidak mau memberi hati kepada orang banyak, kembali ia melancarkan serangannya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah, sepasang matanya terbalik, dibarengi dengan jatuh tertelungkupnya seng tubuh. Hal ini membuat kaget orang banyak, mereka mengira Seng Iowan hendak membentangkan semacam ilmu yang aneh serta hebat luar biasa, cepat mereka melompat keluar kalangan. Tidak tahunya, setelah ditunggu beberapa saat, tubuh Pahkut Sien Kun tetap berbaring di situ. Ditunggu lagi beberapa saat, tetap badan Hian Hong tak bergerak. Aneh, mengapa mahluk tua ini bisa jadi begini? Mungkinkah karena dosanya telah melewati batas hingga nyawanya harus dicabut kata Beng In Sian Su? Selesai berkata, ia beranikan diri untuk menghampiri tubuh orang, kemudian menyodok bebokor musuh. Sebenarnya, pada saat itu Aung Dian Hong bukannya mati, tapi karena belum saatnya ia menggunakan ilmu Tai Eng Hian Kong, dengan begitu bukannya lawannya yang terkena diserang, maya sebaliknya dirinya sendiri yang kena akibatnya. Seluruh badannya menjadi lemas dan kesemutan, ia terus berusaha menyalurkan tenaganya untuk membebaskan diri, tapi selama itu usahanya tak membawa hasil. Adalah kini, Beng In bukannya menusuk dengan ujung senjata bulan sabitnya, tapi hanya menyodok bebokong orang dengan gagangnya. Inilah ketika yang tengah ditunggu-tunggu oleh si Elo Oko Ai. Cepat-cepat ia menyalurkan tenaga dalamnya ke bagian yang kena disodok, dengan begitu dirinya jadi bisa bebas kembali. Begitu bebas tanpa menunggu orang ketahui, ia telah lompat dan membentak, secara ganasya mencengkeram diri Cian Chiu Tatmo. Hal yang diluar dugaan ini membuat Beng In jadi sangat terkejut, cepat ia melompat dengan memakai gerakan huat pun tukang, sampan menyeberangi kali. Namun gerakan pahkut Sien Kun cepat sekali, ia berhasil menangkap senjata orang dan menariknya sampai putus menjadi dua keping. Seng Huo Sio meminjam tenaga dari patahnya senjata cepat-cepat melambungkan diri ke sebelah depan, dengan begitu ia jadi berhasil lobos dari bahaya. Sengguan, Han Beng dan Ciong Peng sudah lantas majukan. Diri, O Lian Hang karena kekuatannya belum pulih semua, tak berani menghadapi orang banyak, sambil mengeluarkan teriakan yang amat menusum pendengaran, tubuhnya melambung tinggi, kemudian terjun ke dalam laut dan menghilang di balik gulungan ombak. Orang banyak memperkuat penjagaan serta memasang matanya benar, mereka takut kalau-kalau pahkutal Oko Ai secara mendadak muncuikan dirinya bagi. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu selama beberapa waktu, masih juga belum kelihatan batang hidungnya, barulah lega hati mereka. Mereka mengira bahwa si tua kejam telah mengantarkan nyawanya ke dalam laut. Tian sungguh maha adil serta pengasih dan penyayang, membikin kita berhasil membasmi iblis yang sedang mencelakakan orang. Waktu mendengar Ong Men Hang telah mati, Pitya bersama ibunya jadi sangat gembira, mereka mengajak orang banyak kembali ke Goa, dari sana mereka baru menuju ke sarang si iblis tua, di mana mereka mendapatkan banyak sekali barang-barang berharga serta lima buah kapal aneh. Orang banyak segera memusnahkan semua barang serta benda yang dianggapnya dapat mencelakakan orang di kemudian hari. Piyaw yang mencoba mengobati orang-orang yang telah menjadi mayat hidup, hasilnya hanya sebagian kecil yang inasih dapat disembuhkan, sedang yang lainnya, karena telah mendalam, tak ada harapan bagi mereka akan bisa sembuh lagi. Maka orang banyak lantas membawa barang-barang serta orang yang telah dapat disembuhkan kembali ke daratan. Sedangkan bagi mayat-mayat hidup yang telah mendalam kemasukan racun, dibiarkan di pulau itu, menunggu sampai ajal mereka sampai dan bagi mereka ditinggalkan ransum cukup untuk beberapa saat lamanya. Hu Hai Sam Kie, karena telah bertempur mati-matian dan mengeluarkan banyak tenaga, mereka tidak ingin tinggal di Kuan Iwe, di dalam tembok besar, dengan membawa Han Tiong Hau, mereka menuju ke Kuan Gwe, keluar tembok besar. Gui Tian Chou, Yiu Cheng Tong beserta kedua anaknya karena telah pernah dijadikan mayat hidup, semangat mereka belum pulih seluruhnya, maka dengan mengajak Bong San Kiam Hek mereka kembali ke Lengpo. Hanya Piao Huyang dan Shok Leng yang bermaksud pergi ke Kang Leng untuk menikmati pemandangan alam di sana dan mereka mengundang Pitia bersama ibunya untuk pergi bersama. Li Chiang menolaknya dengan mengemukakan alasan bahwa mereka sudah tak ingin menikmati panorama, sebab hati mereka telah dingin akan keindahan serta keramaian duniawi, mereka bermaksud hendak mencari sebuah tempat yang sepi guna menghabiskan sisa-sisa penghidupan mereka. Shok Leng dan Piao Huyang juga tak memaksa terlebih jauh, dengan berdua saja mereka menuju Bekeng Leng. Untuk sementara keadaan di dalam kalangan Kang Ong telah menjadi tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!